Oke, ini views dari hotel. Hotel apa? Love Falls di Busan. Ya, kapal perikanan bukan sih? Di sini sih seafood-nya lumayan terakhir. Seafood, iya, mestinya kapal perikanan sih. Hari ini kita mau menuju ke Houndé Beach, kita ada di Busan. Naik bus dulu baru train. Naik bus baru train. Supir taksinya di Seoul ngebantu masukin koper. Kalau di sini masukin kopernya sendiri ya. Iya, cuek. Dia cuma diem aja cuek, ngangajak ngomong gitu. Tapi nggak tahu, ini mungkin cuma satu doang. Kita kan belum coba. Orang yang tuanya, kita notice itu rambutnya kriwol semua. Kebanyakan yang cewek ya. Mungkin memang stylenya seperti itu. Kalau udah tua ya harus kriwol. Kita lagi nungguin bus 10-11. Ini di sini nggak ada tong sampah tuh. Sampah kayak di Jepang ya? Jepang juga nggak ada tong sampah, jarang banget. Ini di Jepang nih, teman-teman. Ini kayak hotel gitu sih. Ini beneran nggak ada. Jadi kita harus ya pegang aja dulu deh. Sampai restoran ya. Dalam bus menuju Honda Beach. Makan chicken ginseng yang dalamnya nasi. Wih, ngambilnya pakai alat nih. Ini sampah nih. Eh bukan sampah, kotak-kotak ya? Kayaknya iya. Ngirim barang ya. Iya. Eh, Indo nggak ada gini ya? Iya. Apa ini bacanya? Nggak tahu ya. Pokoknya inilah tempatnya makan nomor 1 katanya. Ayam ginsengnya. Let's go. Ini depannya tuh. Tapi kok nggak kayak restoran bintang lima atau gimana ya? Bintang lima. Eh maksudnya kayak restoran premium gitu ya? Nggak ya? Nggak ya. Pokoknya enak aja ya. Wih. Gintep. Eh, seberangan ya? Wih, ada banyak apa nih? Ginseng, ginseng. Mantap. Ginseng chicken soup with medicine herbs. Emang ada yang nggak pakai medicine herbs? Ada yang red ginseng. Oh. Aku red ginseng deh biar beda. Ini makamannya nih. Ayam ginseng sama pengeknya belum matang ya? Belum. Ini nasinya di dalam nih guys. Nasinya di dalam. Tuh, makannya. Tadi keliatannya gede banget. Ayam ya. Padahal ini ya ayam dicokokin nasi dalamnya. Kita baru selesai makan ayam ginseng sama pancake-nya. Ini ya. Kalau kalian mau datang silahkan ke sini. Tapi menurut saya sih ya biasa ya. Walaupun rating di online-nya bagus banget. Tapi kalau dari saya pribadi, saya sukanya yang biasa aja sih. Ini ginseng ayamnya agak sedikit kentok. Ini naik kereta. Ini di Indo musuhnya ada gini juga ya. Iya. Ini kemana ya? Kereta terus nanti sampingnya ini view. Oke ini ada di atas. Happy Pairer ticket nih. Naik lift yang? Ini naik lift aja. Tuh kereta-kereta guys. Naik kereta. Dapet views. Oke. Tiket sudah di-approve. Lihat deh. Ini kan dari sini lihat ke kiri kan. Itu pemandangannya. Sedangkan kalau kita dari sini ke sana. Itu ketutup sama yang ini. Kadang-kadang gitu. Sesekali. Makanya orang preferenya dari sana ke sini. Tapi gak apa-apa. Kita ke sini ke sana. Masalahnya apa ya? Kita kenapa pilih yang dari sini ke sana? Yang di sana. Yang di sini udah habis slotnya. Wah slotnya udah habis. Karena semua orang preferenya gitu. Oke guys. Ini kita punya kereta yang ada bebeknya. Ini bebek atau angsa atau itik. Oke. Wah. Wah mantap. Ya lucu banget nih. Ini jalannya pelan-pelan. Menuju ke ujung. Oke ini udah mulai kencang. Ini bisa dibuka gak sih kacanya? Hah? Bisa dibuka ya? Eh bisa dibuka. Eh lucu. Eh lucu banget. Bisa dibuka nih guys. Bisa dibuka kacanya. Ini kita merupakan. Tuh kamu di sana juga bisa dibuka tuh. Kalau mau dibuka. Dorong dorong. Tapi hati-hati ya. Ah bisa didorong. Ini udah mulai hutan nih. Kiri kanannya. Tadi kan air semua tuh. Ini udah mulai ada pegangannya di samping. Terus ini sudah mulai masuk ke hutan. Namanya Sky Capsule. Harganya 35 ribu per dua. Berarti sekitar ya 350 sampai 400 ribu ya guys ya. Ini pengalamannya kita naik 2 kilometeran. Dari ujung sampai ujung. Ya. Tapi ini jalur yang kita orang pilih. Memang jalur sebelah kanan. Yang tadi saya jelasin ya. Kita enaknya memang sebelah kiri. Walaupun ketutupnya dikit-dikit doang ya. Tapi kalau mau full video gitu. Begini. Itu pasti ketutup jadinya. Sesekali ketutup. Walaupun gak semua orang. Ya bakal video gini terus kan. Paling kan foto sesekali aja. Ini lihat kota-kota nih. Mantep guys. Lihat kota-kota ya. Ini bener-bener refreshing banget sih. Enjoying the moment. Kita sudah sampai. Ini viewsnya. Bye. Oke ini di daerah luarnya. Luarnya si kereta Sky Capsule. Ada kue-kue lucu. Ada jajanan, jajanan, jajanan. Ya tempatnya bagus banget ini. Di depannya sih. Ini Hyundai Beach. Ini bukan Hyundai Beach ya. Bukan sih. Tapi kayaknya mungkin part of it ya. Ya, ya, ya. Ini dekat Sky Capsule itu tadilah. Ini dikelilingi air sampingnya. Wih, burung-burung. Oh, ini ada Busan X The Sky disini. Oh, Busan X The Sky. Ini apa nih? Gedung. Tempat lihat tawar-tawar. Wah, gedung tinggi. Wah, banyak banget nih burungnya guys. Wah, banyak banget. Tuh. Woh, terbang semua. Kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak. Dikasih makanan tuh disitu. Kita lagi nyantai di cafe dulu nih. Lagi nungguin makan es krimnya. Mana enak kak? Enak. Itu siapa? Gak tau ya. Ini kita lagi nyantai dulu lah ya. Di bawahnya X Sky. Wih, lucu ya? Lucu ya. Buat angetnya anget loh. Di depan. Anget banget. Wih, anget loh. Oh, apinya tertutup sama pipa ya? Iya. Berapa nih harganya? Wih, senja. Ih, bagus banget. Bagus banget. Kayak ini loh, desktop background. Ini di video loh. Iya. Kayak desktop background ya? Bagus banget nih guys. Ini apa beach? Gak tau nama beachnya. Horangi Jelatok. Rice cake. Nah, ini. Kita lihat ya. Ini lucu-lucuan nih. Foto-foto. Wuh. Dia jualnya satu box gini guys. 25 ribu. Oke. Satu box 25 ribu. Ya. Dia gak jual dua piece doang. Satu box isinya enam. Disuruh pilih rasanya. Pinter juga sih. Karena orang masih kalau liat Instagram gitu cuma mau beli dua doang. Dua piece. Tapi dia gak kasih. Sekali beli enam. Ya, pistachio. Pistachio and... Pistachio and... Dan... Satu lagi. Pink salt. Pink salt. Iya. Di gambar ada kayak kotak. Lucu gitu. Ini bukan nih. Ini kan. Gak tanya dia. Oke, makannya diplastikin gitu guys. Tangannya gini. Oke, pake tangan gitu. Bukan pake sendok. Oke. Siap. Kayak mana nambilin. Oh, gini aja. Oh. Enak. Dalamnya es krim. Oh gitu. Oke, oke. Ini ada enam nih. Makanya dia kasih kotak. Ini ada esnya guys. Dingin. Ya, menarik sih. Menarik, menarik. Oke, oke. Ini experience yang menarik aja sih. Kenapa dia gak ada negara lain nih? Cuma di sini doang ya. Buat turis lah khusus. Hounde Market. Iya, ini odeng-odeng. Di sini banyak banget seafoodnya. Tuh seafood tuh. Belutnya. Eh, belut ya? Ini belut ya? Maksudnya ya seafood. Iya, ini belut tuh. Wow. Belut. Ini mana-mana belut. Terus pada dipotong-potongin. Wow. Bener-bener seafood karena dia di sebelah laut. Oh. Thank you, thank you, thank you. Comi, dikasih comi. Tatut. Comi lagi. Comi. 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 Oh, dia banyak honey ya di sini. Iya. Di Korea maksudnya. Si. Si.